Denilai lebih ekonomis menjadi salah satu alasan masyarakat membuka lahan baru untuk perkebunan dengan cara membakar. Dimana bila api yang membakar lahan tidak bisa dikontrol akan memberikan dampak pada hutan dan permukiman yang ada di sekitar bisa ikut terbakar. Kepala Pelaksanaan BPBD Tarakan Yosef menjelaskan secara ekonomis pembukaan lahan baru untuk perkebunan dengan cara membakar sudah menjadi kebiasaan masyarakat di kota Tarakan ketika memasuki musim kering. Tentu perlu adanya tanggung jawab dari masyarakat yang akan membuka lahan dengan cara membakar. Dimana ada upaya pencegahan sejak dini agar api yang membakar lahan tidak sampai membakar hutan ataupun permukiman warga. Adapun sejauh ini BPBD Tarakan sudah menerima empat laporan kebakaran lahan. Dimana dua diantaranya dilakukan penanganan langsung karena api yang sudah tidak bisa dikontrol. Sementara dua laporan lainnya bisa ditangani warga langsung. Pertama karena itu kebiasaan, kebiasaannya masyarakat yang memang salah secara ekonomis ya. Memang mereka mengambil kesempatan untuk dalam kondisi kemarau ini. Mereka lebih condong untuk membakar karena lebih ekonomis. Karena kalau membakar ini kan lebih mudah gitu ya. Nah ini kebiasaan seperti ini selalu dan selalu dilakukan oleh masyarakat. Mereka tidak tahu risiko yang lebih besar terhadap itu. Nah oleh karena itu, imbauan kami kepada mereka supaya mempertimbangkan hal-hal yang meluas ya. Sifatnya meluas. Laporan ada empat, tapi yang ditindak lanjut itu dua. Yang lainnya itu bisa ditangani oleh masyarakat di sana. Sini atur masyarakat itu sendiri. Tapi laporan ada empat. Ada dua yang meluas dan cukup besar lah. Jan Riansyah melaporkan.